Bapu Med adalah entitas setan yang diyakini disembah oleh Ksatria Templar yang kemudian menjadi simbol pemujaan setan. Selama Inkuisisi Templar di abad ke-14, para Ksatria dituduh menyembah sosok ini. Ksatria Templar adalah organisasi besar umat Kristen yang taat selama era abad pertengahan yang menjalankan misi penting, yaitu melindungi para pelancong Eropa yang mengunjungi situs-situs di Tanah Suci sambil juga melakukan operasi. Kisah para Ksatria Templar mulai dari kecerdasan finansial dan perbankan mereka, kehebatan militer mereka, dan pekerjaan mereka atas nama agama Kristen selama Perang Salib masih beredar di seluruh budaya modern. Sementara ikon Bapu Med sebagai idola berkebala kambing baru muncul belakangan. Ikon ini dengan cepat menjadi simbol okultisme khususnya sebagai representasi kejahatan dan iblis. Referensi paling awal yang diketahui tentang Bapu Med dapat ditelusuri kembali ke surat yang ditulis oleh seorang tentara salib Perancis pada tahun 1098. Evolusi Bapu Med berlanjut pada tahun 1307 ketika Ksatria Templar yang kuat ditekan di Perancis. Raja Perancis Philip IV memiliki hutang finansial yang besar pada ordu tersebut sebagai akibat dari perang dengan Inggris. Dia berharap hutangnya dihapuskan tetapi pada saat yang sama takut akan kekuatan militer para Templar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menangkap para Templar dan dituduh bid'ah antara lain para Templar dituduh homoseksual, penodaan salib, dan pemujaan Bapu Med. Banyak Templar membuat pengakuan palsu setelah mengalami siksaan inkuisisi yang mengerikan. Namun para Templar menarik kembali pengakuan mereka setelah penyiksaan berakhir dan kemudian dibakar di tiang panjang. Sementara beberapa Templar mengaku menyembah berhala, tampaknya catatan mereka tidak konsisten. Misalnya beberapa orang mengklaim bahwa patung itu adalah kepala S.T. Yohanes Pembaptis yang terpenggal. Sementara yang lain mengklaim bahwa itu adalah patung kucing dengan tiga wajah. Sosok Bapu Med yang terkenal sebagai berhala berkepala kambing tidak disebutkan oleh salah satu Templar yang diadili dan hanya akan muncul di kemudian hari. Baru pada tahun 1854, Bapu Med menjadi sosok berkepala kambing yang kita kenal sekarang. Adalah Elipas Levi, seorang pesulap seremonial Perancis yang membayangkan kembali Bapu Med sebagai sosok yang disebutnya Sabatikot. Ini masuk akal jika kita menganalisi sejarah agama pagan dan politeistik. Orang Mesir memiliki dewa kambing yang dikenal sebagai Mendes. Orang Yunani menghormati sosok nakal yang dikenal sebagai Pan. Celtic memiliki Sernunnos. Mungkin ini menjelaskan lebih lanjut mengapa kitab suci sering tidak mengatakan hal-hal yang baik tentang kambing. Juga sebagian besar menggambarkan Bapu Med berisi pentagram di dahinya dan merupakan bagian dari hewan, bagian dari manusia, serta bagian dari perempuan, bagian dari laki-laki, sebuah konglomerasi yang berlawanan. Banyak penggambaran Bapu Med yang lebih modern menyertakan simbol lingga dan seksual, serta elemen yang lebih kontras seperti bulan putih dan gelap. Penggambaran paling modern sering menampilkan Bapu Med melakukan penghormatan dua jari gerakan okultis yang umum. Pada tahun 1966, satanisme menjadi gerakan keagaman yang serius ketika gereja setan didirikan oleh Anton Levy. Logo yang diadopsi oleh gereja setan dikenal sebagai Sikil of Papo Med yang menggambarkan kepala kambing di dalam pentagram terbalik. Tanda ini juga biasa digunakan oleh pemuja setan di seluruh dunia. Pada tahun 2012, Monumen 10 Perintah didirikan di alaman Oklahoma State Capitol di Oklahoma City. Kewil setan berencara untuk mendirikan patung Bapu Med di samping monumen meskipun terhenti ketika monumen itu dirusak. Kemudian pada tahun 2017, Monumen 10 Perintah lainnya dipasang di Arkansas State Capitol di Little Rock. Dan pada tahun berikutnya, patung Bapu Med diresmikan oleh kewil setan. Ini dimaksudkan sebagai protes dan amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, dikutip oleh para pengunjuk rasa. Pengaruh Bapu Med memainkan peran penting dalam gereja setan saat ini. Tapi itu juga sering terlihat dalam budaya pop serta simbol dan upacara setan lainnya seperti salam setan. Seperti yang dinyatakan dalam artikel terkait New York Times, Bapu Med muncul sebagai karakter termasuk dalam serial Lucifer yang sekarang ada di Netflix. Beberapa artis pop seperti Celine Dion dan Billie Eilish menggunakan simbol dan lirik yang secara eksplisit menggambarkan elemen umum pemujaan setan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!